Di video kali ini kita akan mengunboxing sekaligus mereview cahaya dari center USB yang bisa di zoom ya. Ini jarang yang mereview kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita membahas barang-barang yang unik. Nah, sebelum masuk ke intinya, terima kasih banyak sudah men-support channel kita ya. Sampai saat ini, semoga bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi. Dan yang baru masuk ke channel kita, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Nah, di video kali ini kita akan mengunboxing sekaligus mereview cahaya dari center USB yang bisa di zoom ya. Ini diklaim bisa mengeluarkan sampai 800 lumens, tapi saya kurang tahu ya. Dan juga tidak banyak yang mereview juga center satu ini. Kita langsung saja ambil produknya. Ini dia produknya, waduh cukup kecil. Packingnya ya, cukup lah. Tidak ada bubble wrapnya sepertinya. Kita langsung saja ambil alat untuk mengunboxing si center ini. Kita ambil. Nah, ini dia. Waduh, kapa ajaib seperti ini. Kita langsung saja unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar sekali. Tidak ada bubble wrapnya. Ini plastik ya. Oke, kita langsung buka. Dari sini. Bismillahirrahim. Oke. Ya. Seperti ini dia, center-nya ya. Center apa ini? Center LED terlihat. Center LED USB ya. Zoomable mini. Nah. Sampai 800 luman ya. Oke, kita langsung saja buka. Dan seperti ini boxnya ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Bubble wrapnya hanya ada di dalamnya. Kita coba. Nah, ini dia. Ini barang yang unik ya. Jarang yang mereview juga. Dan kita coba. Ini zoom-nya bagaimana ya. Oke. Zoom-nya ternyata diputer ya. Zoom-nya diputer. Yap, yap. Dimper ya. Dimper ya. Dan agak kasar ya. Sepertinya ya. Oke. Yap. Kita lihatkan untuk. LED-nya ini pakai key 5 kalau tidak salah. Yap. Betul sekali. Ini key 5 ya. Seperti center mini dan center tablet. Seperti center yang 20 ribuan yang kemarin kita review ya. Ini harga lumayan mahal. Sekitar 45 ribu kalau tidak salah. Dapat. Cuma ini kita langsung saja ambil powerbank-nya ya. Nah, ini kita punya powerbank dari merek itulah. Kita langsung coba ya. Bismillah. Oke. Kita langsung. Ya, seperti ini. Penampakannya ya. Yap, indikator sudah nyala. Kita langsung nyalakan. Bismillah. Oke. Ada suaranya? Terdengar nggak? Ya, ada suaranya. Mode pertama, mode kedua redup, mode ketiga strobo ya. Kita coba tahan. Ya, tidak ada. Hanya tiga mode ya. Tidak ada mode untuk SOS. Yap, seperti ini cahayanya. Nah, itu terdengar suara yang nging. Seperti itu. Kita zoom. Yap. Zoom-nya seperti ini. Tapi ini sepertinya tidak sampai 800 lumens ya. Yap, cukup lah. Ini cukup lah. Seperti ini. Zoom. Zoom in, zoom out ya. Seperti ini. Oke, kita matikan. Nah, ini sudah cukup banget. Ya, ini materialnya ini menggunakan aluminium ya. Aloy di bagian sini. Bisa dibuka untuk ringnya ya. Seperti ini. Dan di belakang ini menggunakan ABS ya. Oke, untuk cahayanya kita langsung di malam hari ya. Kita nunggu di malam hari nanti. Kita lanjutkan nanti lagi. Oh iya, sebelum tes cahayanya kita lihatkan dalamannya seperti ini ya. Oke, ternyata seperti ini masih dalamannya menggunakan G5 ya. Seperti center mini. Nah, ini. Dan kabelnya di bagian sini ya. Nah, ini terlihat. Dan itu untuk drivernya kali ya. Yap, seperti ini ya. Dalamannya. Oke, kita pasang lagi ya. Oke, kencangkan. Ship. Sudah jadi ya. Mantap sekali. Oke, kita sudah di lokasi pengantesan ya. Kita di tengah sawah. Kita langsung aja nyalakan untuk si center unik ini ya. Kita langsung matikan flash. Kita nyalakan bismillahirahmenirahim. Nah, ini di modu pertama ya. Ya, seperti ini. Ini seperti taflat mini ya. Nah, ini di pinggiran sawah. Ini sebenarnya warnanya agak kebiruan ya. Tidak kekuningan, kebiruan. Nah, seperti ini. Kita zoom ya. Zoomnya itu diputar. dimer ya. Dimer seperti itu ya. Nah, itu fokusnya. Cara fokus ini sekitar ya. Wah, aduh. Jauh kok. Masih keterlihatan ya. Itu 20 sampai 30 meter loh. Nah, itu ya. Terlihat. Oke. Mantap sekali ya. Nah, seperti ini. Wah, aduh kok. Cakep sekali ya ternyata ya. Oke, kita zoom out lagi. Eh, zoom in lagi ya. Nah, seperti ini. Kalau kita jelen-jelen. Kira-kira daerah sampean sudah mau panen apa belum mas ya. Seperti ini ya. Kalau dibawa di sawah ya. Yap. Di sini. Di pinggiran. Nah, ini. Ini sudah panen semua ya. Kita zoom lagi di jarak berapa ya. Nah, di situ ya. Sekitar 20 meteran. Oke. Itu ya. 20 sampai 30 meter. Sangat terlihat ya. Mantap sekali. Seperti ini. Ya, diputar-putar seperti ini ya. Oke. Silahkan dinilai. Ya, ini agak kekul ya warnanya ya. Bukan kekuningan. Kalau di kamera ini agak kuning. Karena di sini banyak batu ternak kuning ya. Jadi, kameranya mengunci exposure-nya ya. Oke. Oke, kita di tempat biasanya masih ya. Kita coba. Ya, ini di jarak 5 meter ya. 7 meter berarti kita mundur soalnya. Yap, seperti ini. 7 meter. Oke, kita zoom lagi. Yaitu ya. Di jarak 10 meter sampai 20 meter. Tengah terlihat. Cukup terlihat ya. Dan di 70 meter itu sebenarnya terlihat. Kalau asli ini, kalau langsung ya maksudnya. Itu terlihat. Nah, itu. Ya, terlihat ya. Cuma di kamera samar-samar. Oke, kita jalan-jalan sebentar. Seperti ini ya. Nah, ini kita harus putar-putar seperti ini. Harus putar-putar seperti ini. Untuk zoom, jangan zoom in, zoom out. Kita coba di air ya. Oke, kita coba di air seperti ini ya. Waduh. Ini posisi hujan ya. Nah, itu. Cukup jelas. Oke, mantap. Dan di sini ada 3 mode ya. Ini mode pertama. Mode kedua. Dan mode ketiga. Strobo. Oke. Kita pulang lagi. Kita kembali ke meja ya. Seperti ini kalau buat jalan-jalan dengan 30 meter. Mode pertama. Kedua. Dan ketiga. Oke. Mantap sekali. Nah, bagaimana setelah melihat pengetesan cahaya dari center ini? Apakah Anda tertarik? Nah, silahkan ya. Dipikirkan apakah ini cocok untuk Anda. Kesimpulannya ini, ya ini memang center fleksibel ya. Maksudnya fleksibel itu kan biasanya anak cewek-cewek atau ya kebanyakan cewek lah itu jarang memakai center ya. Nah, kemungkinan kalau ini cewek cocok ya karena sering bawa power bank. Seperti itu. Dan untuk laki-laki, sepertinya kurang recommended ya. Kurang recommended lah. Karena apa? Ya memang pertama itu memang ribet ya. Apalagi zoom in, zoom out-nya itu tipe dimmer seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tidak ditarik. Tidak seperti ini. Tapi model dimmer ya. Apalagi kalau kita pakai power bank yang agak besar. Ini tambah ribet lagi ya. Nah, seperti ini. Harus dua tangan ya. Ya, itu selera ya. Kalau memang cari yang unik, ini cocok. Tapi kalau untuk cari langsung ya. Maksudnya, untuk shape-shape ini kurang cocok. Seperti itu. Ya, kalau dibakai untuk cewek-cewek ini. Cukuplah biasanya kan kalau anak cewek pakai power bank ya. Seperti itu. Sekian dulu video dari kami. Jika ada kritik dan saran, langsung saja di kolom mentar. Jika ada yang pertanyaan, silakan insyaallah kita langsung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.